Hai bunda temanina vanif bikin cemilan yang enak banget dan inilah aris manis dijual di warung-warung di kantin sekolah maupun untuk isian snack box nah bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja langsung aja yuk kita simak bersama-sama jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum terima kasih Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif disini saya beli jagung sebanyak 1 kg dan ini yang 600 gram ini berisi tiga buah seperti ini saya cuci bersih kemudian kita sisir yang selebihnya masih di belakang nah ini seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita blender ini kurang lebih kalau masih ada bonggolnya itu memang kurang lebih 600 gram tapi kalau sudah disisir begini tentu berkurang ya kita masukkan ke blender boleh pakai blender boleh pakai chopper atau mau pakai penghalus yang lainnya juga boleh selanjutnya ini kita bersihkan bila sudah kita tambahkan dengan 200 ml air selanjutnya ini kita blender dulu hingga halus bila sudah kita saring bila sudah selanjutnya kita tekan-tekan boleh pakai sendok seperti ini atau mau langsung kita remas 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 pakai tangan boleh pakai tangan aja yang bersih atau mau pakai sarung tangan plastik seperti ini juga boleh kita ambil sari-sari jagungnya dan ampasnya kita buang ya teman-teman sudah jadi ini sari jagungnya kemudian kita akan membuat adonan pudingnya masukkan satu bungkus 7 gram agar-agar airplane selanjutnya bila sudah kita tambahkan dengan bahan kedua yaitu gula gulanya sebanyak 8 sendok makan atau 120 gram selanjutnya 40 gram krimer kental manis putih boleh pakai merek apa aja kemudian tambahkan 500 ml air ini airnya sebagian saya gunakan untuk membersihkan wadah SKM nya ya agar tidak ada bahan yang terbuang nah seperti ini jadi total airnya ada 700 ml bila sudah kita masukkan selanjutnya kita tambahkan sari jagungnya tadi ya teman-teman ini sebelumnya kita aduk dulu nah ini sari jagung yang sudah kita bikin tadi kita masukkan bila sudah kita aduk kembali hingga tercampur merata selanjutnya akan kita pindahkan ke atas kompor dan akan kita masak kita tambahkan pewarna kuning secukupnya kemudian kita pindahkan ke atas kompor kita aduk-aduk hingga gula-gulanya ini larut kemudian kita masak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman kita bisa menggantinya mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sayur saja selanjutnya ini kita masak teksturnya akan mengental karena ini ada sari-sari jagungnya ya teman-teman nah ini semakin lama semakin dia matang dia akan makin mengental tapi tidak kental banget seperti flag itu tidak hanya sedikit mengental nah seperti ini kita masak hingga benar-benar mendidih bila sudah mendidih selanjutnya kita matikan api aduk-aduk sebentar agar uap-uap panasnya ini berkurang dan keluar juga busa-busanya akan berkurang selanjutnya kita biarkan dulu beberapa saat jangan lupa apinya dimatikan kita biarkan dulu sebentar agar tidak terlalu panas banget ya kita siapkan cup disini saya gunakan dua cup kecil dan cup sebenarnya yang mau kita pakai cup kecil bisa ukuran berapa aja selanjutnya cup yang kita pakai untuk adonan jagungnya adalah cup 65-70 ml kita tuang dengan posisi miring seperti ini dan kita taruh di cup yang kecil sebagai tataan bawahnya ya lakukan cara ini hingga semua adonan jagungnya habis dan kita biarkan hingga benar-benar padat sempurna nah seperti ini ya teman-teman bisa diikuti dan ini sangat mudah kita lakukan hingga semuanya selesai satu resep ini menghasilkan 46 kurang lebih tergantung kita nuangnya ya teman-teman jadi bisa lebih banyak dari nafahanif bisa lebih sedikit tergantung nuangnya ya selanjutnya kita padatkan hingga benar-benar padat kita bikin adonan kedua 1 bungkus 7 gram agar-agar plain bila sudah kita tambahkan dengan 11 sendok makan gula bila sudah selanjutnya tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam kita aduk hingga tercampur merata selanjutnya kita tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 1200 ml santannya boleh santan kemasan pakai kara dan sejenisnya atau mau pakai santan asli juga boleh ya teman-teman sesuaikan aja dengan selera selanjutnya kita aduk hingga tercampur merata dan kita nyalakan api sedang cenderung kecil aja karena puding santan puding yang menggunakan bahan santan itu cenderung dia sangat sensitif dan sangat rawan untuk pecah daripada puding susu jadi harus benar-benar hati-hati dalam memasaknya agar tidak pecah ya adonannya kita masak kita aduk selalu dari awal hingga akhir bila sudah mendidih selanjutnya kita matikan api dan untuk busa-busa kalau menggunakan santan memang akan menghasilkan busa lebih banyak daripada puding susu ya teman-teman jadi untuk busa-busanya yang berlebihan ini saya buang aja nah puding santan memang seperti ini ya teman-teman busanya itu banyak banget jadi kalau kita nunggu sampai kita benar-benar tidak ada busanya itu sulit banget dan cukup lama jadi biar tidak memakan waktu yang terlalu lama kita menunggu dan mengadu-adunya terus maka untuk busa-busanya yang berlebihan kita buang aja seperti ini agar nanti hasil pudingnya itu tidak jelek teman-teman tidak berpori-pori tidak bolong-bolong gitu ya bila sudah kita diamkan sebentar nah sekarang karena ini udah padat kita ambil tataannya tataannya bisa kita ambil semuanya dan kita simpan kembali ya nah jadinya seperti ini selanjutnya kita ambil adonan puding santannya saya ambil yang pertama 600 mili dulu dan nanti yang 600 mili kedua akan kita buat puding dengan aroma pandan atau dengan warna yang lain ya teman-teman kita tuang dengan cara seperti ini boleh mau pakai langsung gelas ukurnya juga boleh sisakan area atau tempat untuk toppingnya nanti jadi jangan diisi terlalu penuh ya Nah seperti ini kita lakukan perlahan agar tidak berantakan dan nanti hasilnya juga rapi ya teman-teman nah seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai nah udah selesai sekarang yang 600 mili kedua yang di dalam panci tambahkan secukupnya pasta pandan atau kalau tidak suka pasta pandan maka cukup pewarna hijau cukup aja secukupnya aja bila sudah selanjutnya bisa kita tuang untuk sebagian yang lain atau untuk sebagian yang belum kita tuang lapisan kedua nah hasilnya seperti ini ya teman-teman sama seperti tadi ngisinya jangan terlalu penuh karena kita akan kasih topping nanti jadi sisakan ruang jangan diisi sampai penuh kita biarkan hingga benar-benar padat sempurna selanjutnya kita rebus air secukupnya ini aja kemudian sisa jagung yang saya beli kurang lebih 400 gramnya saya sisir dan saya rebus kurang lebih 10-15 menit hingga benar-benar matang ya ini kita masak 10 hingga 15 menit kemudian kita tiriskan bila sudah matang ya teman-teman kita tutup kita masak nah sudah matang dan sudah saya tiriskan ini saya niriskannya pakai erok penggorengan seperti ini teman-teman kalau ada tempat yang lain boleh ya selanjutnya kita akan parut keju untuk kejunya disini pakainya juga secukupnya aja kita parut bila sudah selanjutnya kita ambil wadah atau mau teman-teman langsung dituang ke dalam jagungnya juga boleh tapi ini mau saya tuang sebagian dulu sebagian dulu kemudian kita campurkan dengan sebagian keju parut kita aduk-aduk seperti ini nanti kalau masih kurang sisa jagung yang dipiring hijau tadi bisa kita lakukan cara seperti ini lagi ya teman-teman jadi saya beli jagungnya itu 1 kg isinya 5 yang 3 saya gunakan untuk pudingnya tadi dan yang 2 saya gunakan sebagai toppingnya seperti ini bila sudah kita tuang secukupnya aja sebagai topping nah sudah selesai sekarang bagian atasnya kita kasih taburan keju lagi nah hasilnya seperti ini teman-teman dan ini enak banget tak cukup deh makan 1 cup aja ini sangat nikmat dinikmati saat dingin boleh mau dinikmati seperti ini aja juga boleh nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar tunggu resep dan tutorial lainnya seputar puding dan ide jualan tetap stay tune bersama Nava Hanif channel dukung terus Nava Hanif ya dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terimakasih jazakowohair assalamualaikum sub indo by broth3rmax